Intro PT Lintas Jawa Group kembali menyalurkan bantuan untuk korban musibah kebakaran di Jalan R.O. Marta di Natap Gang Proklamasi Banjarmasin Barat Bantuan ini sebagai bentuk keprihatinan untuk meringankan beban korban kebakaran dan memenuhi kebutuhan sehari-hari kebakaran yang terjadi mengakibatkan 17 kepala keluarga dengan 52 jiwa di RT 27 dan 8 kepala keluarga dengan 22 jiwa di RT 21 untuk sementara mengungsi kelanggar terdekat PT Lintas Jawa Group kembali menyalurkan bantuan untuk korban musibah kebakaran di Jalan R.O. Marta di Natap Gang Proklamasi Banjarmasin Barat tengah hari Sabtu 9 Oktober 2021 Awnar PT Lintas Jawa Group Saud Natan Samosir Awnar PT Lintas Jawa Group Saud Natan Samosir Anggota DPRD Banjarmasin ini menyatakan bangunan rumah yang terbuat dari kayu membuat api dengan cepat membesar Saud Natan Samosir pun menghimbau warga agar lebih waspada supaya kasus kebakaran yang terjadi hampir berturut-turut dalam sepekan ini kadang terjadi lagi Jadi hari ini kita ada dua kegiatan yang pertama tadi di orang-orang sama Kuin Sulatan ada orang-orang ibu yang sebatang nara akhirnya ada yang kemarinan dan kekuasaan rumahnya juga tidak ada nanti listrik jadi tadi kita tunjukkan untuk memberikan bantuan untuk pemasangan listrik di rumah ibu tersebut kemudahan dengan perang rumahnya tidak ada lagi orang-orang jahil yang masuk untuk mencuri harga dari listriknya Terus yang kedua, setiap ini kita tundungi adanya musimah yang programasi ke-21 dan ke-27 keurahan terawang yang lebih 18 kepalanya keluargan jadi kita, apa namanya, kita akan bertanggung untuk menekan rokok dan kita dalam musim ini bisa, apa namanya, bersabar dan sekaligus memberikan sedikit bantuan sementara itu Norjaya warga RT-27 mengucapkan terima kasih adanya bantuan dan perhatian dari anggota DPRD Banjarmasin bantuan ini ujar Norjaya sekadanya dapat meringankan beban korban musibah kebakaran Terima kasih kebakaran ini terjadi tengah hari Jumat 8 Oktober 2021 usai badas sholat Jumat api yang berkorban di kawasan padat peluduk dan sebagian rumah masih berbahan dasar kayu ini mengakibatkan 12 kepala keluarga dengan 52 jiwa di RT-27 dan 8 kepala keluarga dengan 22 jiwa di RT-21 untuk sementara sebagian mengungsi kelanggar terdekat terima kasih atas dukungan Anda